Welcome back, bersama dengan saya Kurovoid Oke, kali ini saya akan bermain game Akinator Indonesia Yeay Jadi kali ini saya akan bermain dengan si Jin yang serba tau Dan juga bisa dibilang si anaknya mbak Google Jadi semua pikiran yang anda pikirkan Dia bisa menebaknya dengan akurasi Tapi yang bikin aneh Kenapa Jin ini bukan mengapulkan suatu permintaan kita Tapi malah untuk menebak pikiran kita Kan anjay Jadi kali ini saya akan mencoba Apakah si Jin ini bisa menebak waifu saya Jadi kita langsung saja bermain game-nya Let's go Oke, yang pertama saya akan coba waifu pertama saya ya Yaitu adalah Hestia si Lollipie Apakah si Jin ini bisa? Jadi kita langsung saja Apakah dia berkelamin perempuan? Iya Apakah dia berambut hitam? Hmm Iya Apakah bisa bertarung? Mungkin Apakah dia memiliki kakak laki-laki? Gak ada hanjay Apakah dia masih sekolah? Dia Dewi, bukan anak murid atau anak biasa Tidak berarti kan? Apakah dia dari suatu anime? Hmm Iya Apakah dia bisa menggunakan sihir? Dewi kok Ya pasti bisa lah Apakah dia cemburu kepada seseorang? Mungkin Apakah dia anggota tim Suki dari Norwegia? Anjay Tadi kan pertamanya anime Ya tidak lah Dia Bukan nyata anjay Apakah dia sering memakai topi? Nggak What the What the Wow Langsung tahu Jinnya anjay Apakah dia Dewa atau Dewi? Iya Apakah dia jatuh cinta kepada anak Rambut berwarna putih? Iya Aduh Apakah dia biasanya memakai dress berwarna putih? Iya Anjay Jinnya cepat sekali menebaknya anjay Oke Bagus Menebak dengan benar satu kali lagi Estia Dari anime dan machi Karakter ini sudah dimainkan 7 ribuan anjay Banyak banget Ritia yang suka dengan Estia Jadi kita akan coba main lagi ya Apakah Waifu kedua ini bisa dia tebak ya Dan Yang kedua ini adalah Pekorin Ini anime baru dan karakter baru Apakah si Jin ini bisa? Jadi disini kita akan coba Apakah dia berkelamin perempuan? Hmm Jadi kalau pertama itu pasti kenapa harus berkelamin perempuan? Ah ya tidak tahulah Apakah dia masih bersekolah? Enggak anjay Ini dunia fantasi Apakah dia berambut hitam? Hmm Tidak Warnanya kayak orang kuning-kuning gitu ya Apakah dia bisa bertarung? Bisa banget Apakah dia bertarung dengan padang? Iya Bisa dia Apakah dia pakai armor? Armor atau tidak ya itu? Kayaknya Hmm Mungkin ya Aku gak tau Karena dia pakai dress Apakah dia memiliki telinga hewan? Tidak Dia manusia anjay Apakah dia memiliki anak kembar tiga? Enggak anjay Hehehe Apakah dia memakai dua senjata? Dikira Kirito nih anjay Tidak lah Apakah dia berambut merah? Tidak Apakah tokomu ber... Hehehe Apakah tokomu berambut pirang? Hehehe Hehehe Apakah dia datang dari keluarga kamu setelah kamu? Anjay Maksudnya kayak mana anjay Habis keluarga ku Keluarga ku juga Kayak mana sih? Enggak lah Tidak anjay Apakah dia seorang raja? Hmm Mungkin Karena dia ada aksesoris kayak putri-putri gitu sih Apakah dia pun pernah berkontribusi di bidang fisika? Enggak anjay Apakah dia punya kekuatan spesial? Punya Kalau dia kenyang Apakah dia pen... Hehehe Apakah dia anggota penting dari tim roket? Yang enggak anjay Bukan anime ini Apakah dia dekat dengan raja atur? Enggak anjay Apakah dia... Apakah dia berhubungan dengan makanan? Betul sekali anjay Jinnya mulai menembah Hehehe Apakah dia bermain game the same? Dia anime Bukan orang nyata Anjay Tidak Apakah dia merupakan anggota dari sebuah grup berisikan 4 orang? Kokoro Kokoro Si tuannya Terus si kucing Sebenarnya sih 3 ya Sama dia 4 Tapi betul juga sih Betul? Hehehe Hehehe Apakah dia seorang putri? Hehehe Iya Karena dia kayaknya sih memang putri Dan Betul anjir Pekorin Aduh Jinnya anjay Pinter sekali Jinnya Jadi kita akan coba karakter loli Yang mungkin Ini waifu kalian ya Bukan waifu saya Apakah dia bisa? Dan apakah kalian bisa menebak? Ini Mungkin saja Apakah dia berkelamin pria? Tidak Dia perempuan Apakah dia berambut hitam? Tidak Apakah dia masih sekolah? Ia Apakah dia bisa bertarung? Bisa Apakah dia berambut panjang? Ia Apakah dia berambut merah? Tidak Apakah dia bertarung dengan pedang? Tidak Apakah dia dari The Sister Location? Kapan lagi anjay Enggak Jauh banget Apakah dia berambut putih? Ia Betul sekali Apakah dia berkaitan dengan Scorpion? What the fuck man Hehehe Enggak Tidak sama sekali dengan Scorpion Apakah dia ada Asosiasi dengan Larry Stellison Siapa lagi anjay Enggak kenal Apakah dia seorang anak SMA? Tidak Masih loli anjay Apakah dia punya perando? Hehehe Hehehe Kenapa? Tahu-tahu ya Pertamanya jawabannya Tuh rada Rada raja jauh Tahu-tahu Sudah dekat gitu loh Apakah dia punya tando? Ia Betul sekali No Hehehe No Kenapa cepat sekali dia menebaknya? Anjay Ia Hehehe Aduh Gampang sekali rasanya bagi si Jinnya menebak si loli ini anjay Jadi apakah ini loli ini waifu kalian? Kalian bisa komentar di bawah ini Maksudnya di kolom komentar Jadi kita akan coba lagi ya Kita Kayaknya tidak puas Anjay Selanjutnya kita akan coba lagi ya Menebak waifu saya Dan waifu saya ini adalah waifu yang Beberapa aku gak tau juga ya Hehehe Oke Jadi apakah Jin ini bisa menebak si Kotoruminami Dari Love Life Season pertama Jadi kita akan coba Apakah dia seorang perempuan? Yap Betul sekali dia perempuan Apakah dia Masih bersekolah? Ya Masih sekolah SMA Apakah dia berambut hitam? Hmm Tidak Dia rada Pirang-pirang gitu sih Apakah dia bisa bertarung? Oh Gak bisa Tapi bisa ngedance Hehehe Hehehe Apakah dia punya kakak Dan adik Hmm Kayaknya gak ada sih Adanya si Niko 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 Itu ada adiknya Apakah dia berkaitan dengan musik? Nani Anjay Hehehe Hehehe Aduh Baru Baru Enam Bahaya juga ini Jin Anjay Apakah dia toko Dari sebuah band Atau berangkutakan Lima orang Ber Lima orang Mungkin ya Aku lupa sih Love love itu berapa Apakah dia sedang Jatuh cinta dengan seorang pria? Anjay Ini gak ada Cewek semua isinya Anjir Apakah dia Berisikan Lima orang? Berapa ya? Kayaknya sih Ehm Mungkin Mungkin Karena saya juga lupa Apakah dia berpartisipasi Diproduce 101 101 101 Ini Girlband Anjay Korea Dan juga China Dan yang lain-lain Ada juga sih Tidak Dia dari Anime Apakah dia seorang Komandan? Dikira Azur Line Anjay Apakah dia Dari Aikatsu? Hampir betul Jin Anjay Beda Beda server Anjir Tidak Apa tokomu Seorang penyanyi? Hmm Penyanyi Sekaligus Ngedan sih Apakah dia Berambut peng? Tidak Apakah dia Berkaitan dengan Hatsune Miku? Enggak Anjay Beda dengan Vocaloid Apakah dia Meng-cover Meng-cover Lagu-lagu Bass? Enggak Anjay Dikira Itu ya Si Slap itu Apakah dia Bisa menari Di panggung? Oh Bisa banget Cantik lagi Two hours later Shit man Hehehe 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 Jauh Dari Nebak nge-game Tau-tau Tau-tau Langsung ke Love Life itu Anjay Anjay Hehehe Harus Iya Apakah dia Dari seris Love Life? Iya Betul sekali Apakah dia Berambut pendek? Tidak Apakah dia Bisa bermain Piano? Bisa Bermain Piano Enggak Enggak Dia rasanya Kotori Apakah dia Berambut pendek? Sudah Dibilangin Enggak Berambut pendek Anjay Anjay Apa? Ngelantur lagi Anjir Apakah dia Pembawa acara Realty show? Enggak Anjir Apakah dia Bisa Bermain Musik? Tidak Tetot Bukan Bukan Anjay Bukan Si Riko Orang Sudah Dibilangin Rambutnya Pirang Kok Enggak Malah Ungu Anjay Akhirnya Kita Menemukan Si Jin Ini Tidak Bisa Menebak Pikiran Saya Anjay Apakah Yang Dia Tabak Itu Adalah Riko Sakura Uci Tidak Pastinya Lanjutkan Iya Karena Kamu Salah Anjay Apakah Dia Seorang Anjing Nani Anjir Wey Dia Manusia Anjay Bukan Apakah Dia Berasal Dari Cerita Cinta Yang Terkenalkan Anjay Ngelindur Lagi Bukan Anjay Apakah Dia Muncul Di TF2 Ini Bukan Game Anjay Apakah Rambut Panjang Berwarna Coklat Tidak Sudah Dibilang Kuning Apakah Dia Pernah Buru Tidak Anjay Apakah Dia Milliarder Tidak Ah Jin Salah Lagi Anjay Betul Memang Dari Love Life Tapi Bukan Love Life Sunshine Dari Love Life Season Satu Anjay Ini Bukan Mau Sampai Kapan Ini Jin Bisa Anjay Apakah Dia Diubah Atau Bertransformasi Menjadi Monster Mau Kemana Lagi Anjay Apakah Matanya Berwarna Biru Bukan Kuning Anjay Apakah Toko Ini Seorang Pemilihan Tidak Apakah Makanan Apa Makannya Banyak Emang Gue Tau Anjay Tidak Bukan Ini Juga Waduh Fak Siapakah Yang Sedang Anda Pikirkan Akhirnya Ada Tujuan Seperti Ini Loh Baru Tau Ada Di Akinator Saking Gak Gak Bakal Tau Enjay Padahal Yang Kesebut Itu Ya Pasti Sudah Banyak Tau Dan Pernah Dicari Orang Disini Kotori Minami Kita 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 Akan Kirim Wih Aku Baru Tau Jin Bisa Saya Kalahkan Anjay Segitu Amat Anjir Hmm 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 Hahaha Wuh Busen 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 Jadi Segini Saja Saya Bermain Game Akinator Indonesi Dan Luar Biasa Baru Kali Ini Saya Mencoba Dan Mengalahkan Jin Pada Waktu Satu Kali Ini Saja Dan Di Video Selanjutnya Mungkin Saya Akan Bermain Game Akinator Dan Juga Akan Menabah Apakah Jin Ini Bisa Menabah Karakter Anime Lain Dan Juga Mungkin Saja Youtuber Youtuber Lain Jadi Saya Kurovoit Bye Bye